Hari ini bersama saya ada tiga students dari Belanda, ada Adit, ya itu Adit, ada Adit dari European Studies, terus ada Arik, Arik juga dari European Studies, itu Arik. Terus ada Kevin, Kevin itu dari International Public Management, itu pakai topik itu Kevin. Kami adalah perwakilan, sebetulnya perwakilan tiga universitas kita di Indonesia, terus kita nggak hanya handle student dari Indonesia saja, tapi juga dari Singapura, Malaysia, terus beberapa kali kita juga handle student dari Taiwan, pokoknya student Asia. Kevin, waktu itu kenapa pilih Belanda? Aku sih Belanda karena, awalnya sih aku mikir karena ya itu Belanda dan itu di Eropa, tapi ternyata pas kesini-sini tuh, yang aku senang banget di Belanda tuh betapa multikulturalnya dan intinya semua orang tuh, lu bebas mau jadi apa, kayak gimana, terserah, nggak di-judge gitu, nggak ada mentalnya nggak ada judgment, nggak nge-judge. Dan itu ada semua orang dari semua kultur, jadi bisa ya saling ngobrol, antar kultur lain dan tuh seru lah kok kayak gitu. Jadi isinya bukan orang-orang etis Belanda doang, itu yang aku suka tuh kayak gitu. Jadi poin nomor dua sama poin nomor empat, Kevin itu ya. Kalau Adit, Adit gimana Adit? Aku dulu kan awalnya mikir mau ke Jerman kan, karena menarik banget. Tapi akhirnya setelah tau Belanda, kayaknya menarik juga, terus study loadnya nggak separah di Jerman setelah aku pikir-pikir juga. Terus bener kayak kata Kevin, ada orangnya lebih friendly, lebih open. Dan kalau misalnya kita nggak bisa Dutch juga, English masih accepting mereka. Oke, terus Arik. Arik gimana Arik? Iya, aku sebenernya cerita sedikit sih. Sebenernya ke Belanda itu gimana ya? Aku dulu bilangnya agak buangan gitu. Soalnya dulu bener-bener pas lulus SMA, sebenernya pengennya, pengen banget itu dulu pengen masuk PTN. Cuma waktu itu nggak dapet PTN. Jadinya pengen keluar. Tapi pengennya tuh lumayan jauh gitu loh. Nggak mau yang deket, nggak mau kayak cuma ke Singapura atau Malaysia. Atau mana gitu. Banyak pengen ya, Arik. Ya, emang dulu waktu SMA banyak pengennya lah, pengen banyak belajar apalah gitu kan. Tapi emang di SMA maksudnya aku pengen belajar hubungan internasional. Terus ngeliat di Eropa itu, maksudnya ngeliat ke arah Eropa. Kalau misalkan ke Jerman, kayaknya kurang gitu loh. Soalnya mendingan buat belajar yang sains, yang teknik gitu untuk ke Jerman. Sama itu tadi yang Adit bilang pertimbangannya itu ada, yaitu student collect, apa segala macem. Dan itu bakal lama banget. Itu pun student collect nggak bisa sekali lulus lagi. Kalau sekali lulus itu, wah itu udah lumayan banget deh, udah pintar banget. Berarti udah bisa cepat kuliahnya. Belum lagi nanti kuliahnya. Kenapa kamu nggak pintar? Kan kamu pintar juga. Pokoknya pertimbangannya Jerman kayak gitu. Terus kayak misalkan ngeliat mana ya. Aku ngeliat kayak Inggris. Inggris pertimbangannya di harga sama living cost-nya itu, wah jauh banget dari Belanda. Kayak walaupun emang keliatannya sih oke banget. Kayak emang sama multi-cultural juga. Terus emang ada bahasa Inggris. Tapi tetap itu menurut aku mahal banget. Sana kalau misalkan mau biaya sendiri. Jadi yaudah akhirnya waktu itu ngeliat Belanda. Dan lumayan tertarik juga ini dengan European Studies. Karena aku dari SMA, itu udah gimana ya? Pokoknya aku pengen ambil HI, pengen fokus bagian Eropa. Udah kayak gitu. Jadinya ngeliat European Studies, oke banget. Yaudah, dari ke Behek University. Halo, selamat pagi semuanya. Oke, pagi Adit. Ini kami final year student di European Studies. Kalau aku ngambil yang private specialization, terus Arek ngambil public specialization. Nanti bakal dijelasin nih, bedanya public sama private. Itu kira-kira bakal dipisah. Nggak dipisah sih, pokoknya maksudnya akan di kelasnya ada sendiri-sendiri. Itu di tahun kedua. Tapi di tahun pertama itu semuanya tetap bareng. Gitu. Let's do it. Nah, awalnya mungkin orang bakal skeptis yang nanya, apa itu European Studies? Apa kita bakal fokus di Eropa aja? Atau hanya terfokus buat Eropa? Ternyata tuh pas kita datang juga, kita ngecek study prospektifnya juga. Mereka, kita bisa kerja di selain di Eropa misalnya. Ada misalnya alumni yang kerja di Asia atau di Amerika. Terus juga, kurang lebih itu kayak HI, tapi di European Studies ini ada fokus untuk kebagian politiknya atau kebagian bisnisnya seperti yang tadi disebutkan. Misalnya, kalau yang di private specialization kita belajar tentang bisnis atau cara export management dan lain-lain semacamnya. Dan kalau di public, gimana ya, Rick? Di public itu bakal belajar yang international relation. nanti ada tuh, pokoknya teori based gitu. Terus bakal belajar, namanya decision making in the EU, itu belajar ceritanya jadi European Parliament. Jadi nanti bakal, proyeknya itu bakal nanti dimasukin ke partai-partai yang ada di EP, European Parliament, sama nanti ada stakeholders yang lainnya. Nanti kita ujiannya itu bakal kayak sidang, kayak gitu. Terus sama satu lagi itu, ada namanya contemporary European politics, itu sebenarnya menurut aku, itu philosophical banget. Sama, ya pokoknya dia ngebahas teori. Dan lebih di, bener-bener political science banget di situ. Halo, perkenalkan semuanya. Nama saya Kevin. Selamat siang. Hari ini gue akan presentasikan tentang International Public Management. Dan gue adalah second year di International Public Management. Ya, lanjut. Jadi, apa itu IPM? Jadi pertama, mungkin ini lebih simple ya, daripada European Studies. Kalau European Studies kan ada 3-4 tahun, kalau di, terus juga ada spesialisasi, bisa public, bisa private. Nah, kalau IPM itu lebih straightforward. Jadi itu programnya cuma 4 tahun. Nggak bisa 3 tahun. Dan ini, IPM ini fokus banget sama sektor publik. Jadi, dulu dipersiapkan untuk kerja di sektor publik, dan yang seperti organisasi non-profit, contohnya Greenpeace, PBB, Red Cross, nah lu disiapinnya persiapan gitu. Dan yang diomongin di IPM itu sangat luas lah, broad banget. Jadi itu bisa berkaitan dengan hak asasi manusia, perdamaian dan keamanan, perdagangan internasional, pemanasan global, dan lain-lain. Jadi itu sangat broad lah. Walaupun spesifik ya, cuma fokusnya itu sektor publik. Kalau misalnya di European Studies kan, ada, lu bisa nanti tahun kedua bisa spesialisasi, bisa publik, atau bisa private. Nah, ini di IPM nggak ada sama sekali. Itu lu bener-bener difokuskan untuk bagaimana cara lu bisa bekerja di organisasi internasional, IGO, NGO, itu International Government Organization, Non-Governmental Organization, Advocate Organization. Nah itu IPM bener-bener fokusnya di situ doang. Dan dari situ lu disiapkan untuk bekerja bagaimana cara mengatasi masalah global, dan juga lu dikembangkan pemikiran kritis dan keterampilan analitis juga. Yang pengen hubungan internasional udah makin bingung nggak? Mau film mana ya? European Studies atau hubungan internasional? Gimana tuh tadi? Pertanyaannya yang apa yang paling membedakan? European Studies, publik sama IP-nya? Bredanya di mana? Aku ngeliatnya ya. Kalau European Studies emang bener-bener fokus di EU. Jadi dari awal history-nya itu udah belajar European History. Terus, tapi, jadi di tahun pertama nih, yang core-course-nya ya, itu kan ada bahasa, terus ada di term pertama itu ada cultural dimension. Apa? Cultural dimension. Cultural dimension of Europe. Itu emang beneran history-nya Europe. Terus yang kedua itu political dimension. Political dimension itu sebenarnya kalau menurut aku, itu ada tuh tadi kayak di Kevin, pelajarannya apa ya, comparative politics. Itu mirip sebenarnya. Tapi emang, gimana ya, politik itu kan ilmunya gimana ya, bisa disesuaikan di belah dunia manapun. Dan kalau di Eropa ini, ya emang ngeliat pandangan politiknya itu sama kayak di culture Eropa. Kayak gimana. tapi mungkin kalau di Kevin, lebih, berurut kalian bisa ngeliat dari panjang politik dari mana ya, dari IS, dari misalkan di Asia, itu comparative politics. Cuma kalau emang di IS, lebih Eropa, apa ya, Europe-centric banget lah pokoknya. terus ada apa lagi ya, yang ngebedain lagi. Bahasa itu paling ini sih, paling kelihatan lah, paling ketara perbedaannya. Kalau di European Studies, udah pasti dapet bahasa. Itu bener-bener dari level A1 sampai B1 ya, Diteh? B1. Sampai B1. Sampai lurus itu B1. Dapet bahasa itu. kalau misalnya emang levelnya udah advanced, learning language-nya bisa mulai dari A2, itu yang advanced ya. Sampai ke B2 kurang lebih. Itu kalau misalkan udah pernah belajar language yang advanced tuh. Itu sih. Keliatannya paling... Terima kasih.